Ratusan personil mengikuti apel kesiapan pengamanan tempat pemutana suara atau TPS yang digelar pada Senin 25 November di alaman Mako Polresta Balikpapan. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Balikpapan Komisaris Besar Polisi Anton Firmanto dengan didampingi Wakapolresta AKBP Hendrik E.B. Apel kesiapan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan personil dalam pengamanan pemutahan suara pembelian Kepala Daerah Serentak, jadi pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribunakal Tim Dwi Ardianto, silakan untuk laporan legapnya. Ya, Berkat Nadila, ratusan personil mengikuti apel kesiapan pengamanan tempat pemutana suara atau TPS yang digelar pada Senin 25 November 2024 di alaman Mako Polresta Balikpapan yang dipimpin langsung oleh Komisaris Besar Polisi Anton Firmanto selaku Kapolresta Balikpapan. Apel kesiapan ini bertujuan untuk mempersiapkan personil dalam pengamanan pemutatan suara pembelian Kepala Daerah atau Pilkada Serentak pada Rabu 27 November 2024. Pilkada tersebut mencakup pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota Balikpapan. Dalam marahannya Kapolresta Anton Firmanto menekankan pentingnya kesiapan penuh personil dalam menjaga keamanan selama Pilkada. Dengan memastikan situasi dengan kondusif agar masyarakat dapat memberikan hak suaranya tanpa ada gangguan. Semua personil diwajibkan untuk membawa perlengkapan pribadi termasuk pakaian di dasar lapangan, senter, dan perlengkapan lainnya. Setelah dilaksanakan apel, dilakukan pengecekan kelengkapan perorangan masing-masing personil untuk memastikan kesiapan perlengkapan. Dengan dukungan personil sejumlah 450 personil yang terdiri dari 346 untuk pengamanan TPS, power on hand sebanyak 59 orang, dan BKO dari Polda Kalimutan Timur sebanyak 60 orang. Untuk pemasan pemotongan suara sendiri, para personil disiapkan untuk membawa pakaian PDL polisi, pakaian ganti, perlengkapan mandi, jas hujan, rolling bag, senter, dan buku saku Pilkada 2024. Sekian laporan dari saya, Adila, dari Balikpapan, Kalimutan Timur.